Bab 239 Balas Dendam Seorang Pria, Tidak Lebih Dari Sepuluh Tahun Setelah Terry Lu selesai berbicara, sesaat kemudian, Kinan Saw berkata dengan acuh tak acuh, Terry Lu, katakan yang sebenarnya, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Ini toko kelontong, bukankah sudah kukatakan? Terry Lu berkata dengan acuh tak acuh. Jangan berbohong kepada kami, bagaimana kamu bisa mengenal orang sebesar itu ketika kamu membuka toko kelontong? Meliana Sin berkata dengan tidak percaya. Itu benar, katakan saja padaku. Terry Lu, kita semua teman sekelas, jangan bohongi kita. Para siswa, dengan 3 poin kekaguman, 3 poin keingin tahuan, dan 6 poin kecemburuan, bertanya dengan tergesa-gesa. Terry Lu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Oke, oke, izinkan aku. Mengatakannya. Kemudian Terry Lu menyesap air, dan berkata perlahan, Aku bertemu Keiro Duan di jalan secara kebetulan, Dia sepertinya sedang beristirahat hari itu, dia mengenakan pakaian kasual, dan tiba-tiba dia mengalami serangan jantung dan jatuh. Beberapa keterampilan medis menyelamatkannya, dan sejak itu, dia sangat menghormatiku, itulah apa yang terjadi. Saat Terry Lu sedang minum air, dia sudah memikirkan pidatonya. Jika identitas aslinya terungkap, Terry Lu merasa bahwa mungkin tidak akan ada perasaan murni seperti itu di antara teman sekelasnya di masa depan. Pada saat ini, Meliana Sin membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan tidak percaya, Mengapa aku tidak terlalu percaya kamu juga bisa mengobati? Lah ingat ketika dirinya masih kecil, Terry Lu adalah pembuat onar yang sering menggodanya, Meliana Sin tidak percaya bahwa Terry Lu akan belajar kedokteran. Tapi Kinan Sao dan yang lainnya sangat tidak percaya. Berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang Terry Lu dan temperamennya, Mustahil baginya untuk menjadi seorang dokter. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pelatih seni bela diri, Kinan Sao dan yang lainnya akan percaya, belajar kedokteran terlalu konyol. Saat ini, Terry Lu tersenyum dan berkata, Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi Meliana, kamu hamil tiga bulan, Kamu harus memperhatikan membesarkan bayimu, dan berhenti minum. Ketika Meliana Sin mendengar ini, dia menutup mulutnya karena terkejut. Hanya dia dan suaminya Yohan Wang yang tahu tentang kehamilannya, Bahkari mertuanya, apalagi teman sekelasnya, dan bagaimana Terry Lu tahu. Semua orang memandang Meliana Sin yang tercengang, dan mereka juga terkejut. Lah hanya mendengar Kinan Sao berkata dengan tidak percaya, Meliana, bukankah itu benar? Meliana Sin mengangguk dengan tatapan kosong. Sekarang, para teman sekelas benar-benar terkejut, Sungguh luar biasa bahwa Terry Lu masih seorang dokter. Terry Lu, bagaimana kamu tahu aku hamil? Meliana Sin bertanya dengan tidak percaya. Para siswa juga memandang Terry Lu dengan penuh semangat. Mereka juga ingin tahu bagaimana Terry Lu mengetahui masalah ini. Lagi pula, dia tidak pemah berhubungan dengan Meliana Sin. Terry Lu tersenyum dan berkata, Air matamu biru sekarang wajahmu kuning dan kemerahan, Dan air mata kanan lebih hijau dari kiri, Kemungkinan besar laki-laki. Benarkah? Meliana Sin menutup mulutnya dengan penuh semangat, Wajahnya penuh kegembiraan. Terry Lu tahu bahwa dia hamil, Dan sekarang dia percaya pada kata-kata Terry Lu. Sekarang Terry Lu berkata bahwa dia mungkin mengandung anak laki-laki, Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tahukah kamu, Dalam keluarga ini sangat penting memiliki anak laki-laki. Lagi pula di masa depan akan ada banyak warisan yang perlu diwariskan. Adapun Jessica Duan, Ia hanya melahirkan seorang anak perempuan, Hingga saat ini keluarga ini belum memiliki cucu dalam. Jika itu benar-benar laki-laki, Status Meliana Sin dalam keluarga akan jauh lebih tinggi di masa depan, Dan tidak akan sama seperti sekarang. Dan Terry Lu mengangguk sambil tersenyum, Mengungkapkan tekadnya. Sejak dia mendapatkan biografi Gehong yang sebenarnya Dan membiarkan kesadaran keduanya menyimpulkannya selama beberapa hari, Dia telah menguasai keterampilan medis seumur hidup Gehong dengan hati. Sekarang hanya berbicara tentang teori, Tingkat pengobatan Chinanya sudah tidak ada tandingannya, Yang lebih buruk adalah praktiknya. Dan pada levelnya, Dia sudah bisa mengetahui apakah corak seseorang baik atau buruk. Dengan levelnya dan teori pengobatan tradisional China, Melihat Meliana Sin hamil adalah hal yang sepele. Dengan levelnya saat ini, Charles Ye, Dokter Jenius nomor 1 di Tiongkok, Juga seorang dokter anak di depannya. Gehong adalah dokter abadi, Dan keterampilan medisnya berada di luar jangkauan orang biasa seperti Charles Ye. Saat ini, Semua siswa akhirnya percaya bahwa Terry Lu benar-benar tahu cara menyembuhkan, Dan mereka memujinya satu demi satu. Keterampilan medis Terry Lu juga luar biasa karena mampu mendeteksi kehamilan hanya dengan melihat fisiognomi. Pada saat ini, Terry Lu mengambil gelasnya lagi dan berkata, Minum, minum. Dia tidak ingin topik itu mengelilingi dirinya, Jika ini terus berlanjut, Dia harus mengungkapkan rahasianya. Dengan cara ini, Para siswa mulai ceria lagi. Saat ini, Tidak ada orang yang mengganggu yang tidak selera, Dan semua orang menikmati minuman yang enak. Setelah makan dan minum, Meliana Sin mengatur kamar untuk istirahat semua orang. Kali ini, Mertuanya tidak berani melepaskannya, Jadi mereka sangat senang, Dan membiarkan sekelompok orang ini tinggal di rumah terbaik di hotel. Terry Lu memperhatikan semua orang duduk, Dan kemudian pergi ke bar untuk membayar tagihan. Kasir tidak berani mengambilnya. Terry Lu bersikeras berulang kali, Dan Meliana Sin tidak dapat membujuknya, Jadi dia akhirnya harus membiarkannya membayar tagihan. Saat ini, Terry Lu berkata kepada Meliana Sin, Aku akan kembali, Ketika para teman sekelas bangun, Kamu bisa menyapa mereka untukku, Dan kami akan tetap berhubungan di masa depan. Setelah mendengar ini, Meliana Sin berkata, Kamu minum, Tidak masalah jika kamu mengemudi. Terry Lu tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, Aku akan berhati-hati. Meliana Sin tidak bisa membujuknya untuk tetap tinggal, Jadi dia mengangguk setuju. Setelah mengantar Terry Lu ke hotel, Meliana Sin berkata kepada Terry Lu, Terry Lu, Aku sangat ingin berterima kasih. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan, Sungguh, Selamat tinggal Terry Lu tersenyum, Pergi dengan mobilnya yang rusak, Dan pergi. Meliana Sin memandang Terry Lu yang pergi, Merasa sangat tersentuh. Ketika dia belajar di masa lalu, Dia tidak tahu betapa dia membenci Terry Lu, Pria ini, Tapi dia sering mempermainkannya. Sekarang semua orang telah dewasa, Tidak mudah untuk bertemu satu sama lain, Meskipun dia tidak suka melihat Terry Lu, Dia hampir tidak bisa menerimanya. Tanpa diduga, Teri Lu benar-benar mengenal orang sebesar itu, Dan membiarkan dirinya melampiaskan amarahnya, Tanpa terlihat ketika dia-dia niaya. Apalagi dengan Terry Lu sebagai teman sekelas, Statusnya dalam keluarga pasti akan meningkat di masa depan, Setidaknya, Ayah mertua, Ibu mertua, Dan Jessica Duan tidak lagi berani bersikap lancang di depannya, Semua ini berkat Terry Lu. Pada saat yang sama, Di sangjing, Di halaman keluarga, Charles Ye, Jericho An, Johnny An, Kepala baru keluarga An, Dan beberapa tokoh inti keluarga An duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Sebab, Mereka baru saja mendapat kabar yang sangat buruk. Kursi Halit An ditolak mentah-mentah oleh kabinet. Namun, Kabinet tidak memberikan penjelasan apapun. Sekarang, Charles Ye dan keluarga An akhirnya, Menyadari bahwa Terry Lu tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Jericho An berkata perlahan, Masalahnya telah sampai pada titik ini, Sekarang kita harus menanggungnya. Kita telah kehilangan kepala keluarga, Dan kita bukan tandingan Terry Lu. Wajah Charles Ye menjadi gelap, Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini akan berakhir seperti ini, Dan dia merasa sangat bersalah pada keluarga An. Charles Ye berkata dengan wajah cemberut, Kepala keluarga An, Aku minta maaf untuk keluarga An, Tapi jangan khawatir, Aku pasti akan membiarkan Johnny An kembali ke level aslinya. Aku jamin dia akan dipromosikan menjadi Grandmaster. Charles Ye telah terkenal selama bertahun-tahun, Dan dia masih memiliki beberapa barang bagus di tangannya. Kali ini, Dia berniat menggunakan semuanya untuk Johnny An. Bahkan jika itu uang, Dia masih perlu menumpuk seorang master. Ketika Jericho An mendengar ini, Ekspresinya sedikit melembut, Dan dia berkata, Terima kasih banyak. Aku malu pada diriku sendiri, Tapi aku jamin bahwa di masa depan, Kapanpun keluarga An ingin berurusan dengan anak Terry Lu itu, Mereka harus memberitahuku. Aku, Charles Ye, Tidak bisa damai dengannya. Kata Charles Ye pahit. Jericho An mengangguk dan berkata, Kesabaran juga merupakan tindakan yang tidak berdaya. Biarkan dia menjadi gila dulu. Selana waktunya tepat, Aku pasti akan memberitahu Dr. Ye. Kami akan bergandengan tangan dan memberikan pukulan fatal kepada Terry Lu, Sehingga dia tidak pernah bisa berbalik. Kalau begitu sudah beres. Aku akan kembali dan bersiap-siap. Aku akan segera mengobati luka Johnny An. Juga, Terry Lu, Bajingan itu, Meminta 500 juta yuan. Aku sudah tua. Charles Ye merasa malu, Dan keluarga An memilih untuk bertahan, Maka 500 juta yang diminta Terry Lu harus diberikan. Dan dia telah terkenal selama bertahun-tahun, 500 juta yuan tidak cukup baginya untuk melukai tulangnya. Jericho An mengangguk dan berkata, Begitulah adanya. Kami akan menunggu. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Jericho An mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin. Sekarang keluarga An telah kehilangan seorang Grandmaster, Kekuatan mereka telah sangat berkurang. Namun, keluarga An memiliki fondasi yang dalam, Dan masih ada beberapa puncak bawaan dalam keluarga tersebut, Kemungkinan besar akan ada seorang Grandmaster. Saat itu, saat menghubungi kekuatan lain, Mereka pasti akan membalaskan dendam keluarga An, Dan dengan momentum guntur. Terry Lu akan hancur menjadi abu. Bab 240 Perubahan Menakjubkan Hari kedua setelah Terry Lu kembali ke Danau Selatan, Dia menerima 500 juta transfer dari George Yun, Yang diberikan kepadanya oleh Charles Yeh melalui George Yun. Terry Lu menerimanya sambil tersenyum. Pada periode waktu berikutnya, Terry Lu menghabiskan waktu tenang, Dia merawat rumput peri di taman, Memukul dan berbicara dengan Chris Yun dan yang lainnya, Dan sesekali makan bersama Alicia Huo dan yang lainnya. Dua bulan berlalu dalam sekejap mata, Dan saat itu sudah akhir musim gugur. Tapi hari ini, Begitu Terry Lu bangun dan keluar, Dia menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Pada saat ini, Aura Danau Selatan sudah cukup melimpah, Dan Terry Lu menemukan bahwa dalam aura yang kaya ini, Roh Barisan lahir. Roh Barisan. Itu adalah eksistensi khusus yang akan lahir ketika aura kuat sampai batas tertentu dalam formasi, Dan memiliki hubungan spiritual dengan pembangun formasi. Roh bisa ada dalam bentuk apapun, Pisau, Pedang, Makhluk roh, Seseorang, Dan sebagainya. Dan lingkaran sihir Terry Lu lahir, Yang ternyata adalah naga awan. Naga awan ini sekarang panjangnya hanya lebih dari 1 meter, Dan dibentuk oleh pengumpulan energi spiritual di Danau Selatan, Berkeliaran dengan ringan di atas Danau Selatan. Terry Lu sangat gembira, Dan segera memerintahkannya untuk datang ke sisinya. Naga awan berputar dan datang ke sisi Terry Lu, Berputar-putar di sekelilingnya tanpa henti. Terry Lu tersenyum dan dengan lembut membelai naga awan. Naga awan baru saja terbentuk dan masih sangat kecil, Tetapi Terry Lu tahu bahwa ia akan tumbuh perlahan dan menjadi eksistensi terkuat di lingkaran sihir ini. Begitu seseorang berani menyerang, Naga awan akan mengaktifkan lingkaran sihir dan menggabungkan kekuatannya sendiri untuk menyerang penyusup, Yang jauh lebih kuat dari kekuatan lingkaran sihir itu sendiri. Menyentuh naga awan, Terry Lu tersenyum dan berkata, Oke, silakan, tumbuh dengan baik, dan jaga tempat ini. Ketika kamu benar-benar memiliki tubuh, Aku akan membiarkanmu melarikan diri dari belenggu lingkaran sihir. Setelah menerima pesanan, Naga awan berenang mengelilingi Terry Lu dua kali sebelum naik ke langit di atas Danau Selatan. Saat ini, La belum membuka kecerdasan spiritualnya, Dan ia hanya tubuh energi, Semua tindakan adalah tindakan bawah sadar, Dan akan membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Terry Lu menghela nafas panjang, Dan berjalan ke pavilion Langya di tengah Danau. Duduk di pavilion, Terry Lu mau tidak mau memikirkan konfrontasi antara dirinya dan Jim Huang di sini. Jim Huang memang jenius, Tapi sayangnya, Dia menemukan lawan yang salah, Jika tidak, pencapaiannya di masa depan akan beragam. Saat Terry Lu menghela nafas, Dia tiba-tiba menemukan bahwa cairan putih susu telah muncul dari tengah Danau. Terry Lu terkejut, Dan berjalan di Danau ke tempat cairan putih susu itu muncul. Ini adalah tempat di mana mata terakhir ditusuk, Dan ini adalah tempat keluam ya benda ini, Cairan putih susu ini, Yang tampaknya lebih ringan dari air, Mengapung di permukaan air, Dan telah menutupi radius dari satu meter. Terry Lu mengambil beberapa tetes dengan santai, Meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya, Dan tidak bisa menahan kegembiraan. Bukankah ini air susu spirit? Tanpa diduga, Tempat ini juga menghasilkan hal yang luar biasa. Terry Lu segera menjadi bersemangat, Dan mulai mondar-mandir di Danau, Memikirkan apa yang harus dilakukan dengan harta langka ini. Air susu spirit, Tidak peduli direndam atau diminum, Sangat bermanfaat bagi tubuh, Dan itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh para pejuang. Bahkan tanamannya yang lain, Dil, Juga memiliki efek stimulasi yang ajaib. Beberapa tetes dapat menjamin bahwa orang mati akan hidup kembali, Yang benar-benar merupakan harta yang langka. Terry Lu mondar-mandir, Merenung lama, Lalu kembali ke hotel, Dan mengeluarkan ember. Datang ke tengah danau, Dengan hati-hati memasukkan air susu spirit ke dalam ember, Lalu kembali ke kamar. Segera, Dia menemukan panci dan wajan, Dan mulal menyesuaikan rasio lotion dan air susu spirit bersama-sama, Minum dan mencoba sambil menyesuaikan. Sampai dia yakin bahwa orang biasa bisa meminumnya untuk memperkuat tubuh mereka dan memperpanjang hidup mereka. Setelah menentukan perbandingannya, Dia mencampur sisa air susu spirit dengan air, Membaginya menjadi lebih dari 30 botol kecil, Dan meletakkannya di atas meja. Pada saat ini, Terry Lu tertawa terbahak-bahak. Karena keberadaan taman rumput peri, Formasi roh pengumpul lima elemen telah mengalami mutasi besar-besaran, Dan bahkan menghasilkan roh pembentukan dan air susu spirit. Tak perlu dikatakan, Roh barisan, Ketika tumbuh dewasa, Itu pasti keberadaan yang sangat kuat, Tetapi air susu spirit ini dapat segera menghasilkan manfaat besar. Rasio yang dia siapkan adalah untuk orang biasa, Dan sudah banyak diencerkan, Tapi begitu saja, Orang biasa pasti akan memperpanjang hidup mereka jika meminumnya, Dan prajurit juga akan berkonsentrasi dan berolahraga jika meminumnya, Yang pasti dari manfaat besar. Ada begitu banyak orang kaya sekarang, Yang tidak ingin hidup dua hari lagi. Air susu spirit G ini adalah sedotan penyelamat hidup mereka, Begitu mulai dijual, Pasokannya pasti akan melebihi permintaan. Meskipun Terry Lu sekarang memiliki lebih dari 5 miliar yuan, Dia tahu bahwa sekali dia benar-benar membelanjakan uangnya, Itu tidak akan cukup. Miwa Yeqi dan Alicia Huo mungkin tidak dapat memuaskannya, Jadi dia masih mencari banyak uang. Setelah memikirkannya, Terry Lu menelpon Junalin dan memintanya untuk segera datang ke Danau Selatan. Setelah Junalin menerima telepon, Dia bergegas tanpa henti. Di pintu, Terry Lu memberinya Leontine Giok untuk dipakai, Lalu masuk bersama Junalin. Begitu Junalin masuk, Dia dikejutkan oleh aura kuat di dalamnya. Sebagai seorang Grandmaster, Dia juga telah mencapai tingkat tertentu, Dan rasa energi spiritualnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Merasakan perasaan nyaman di seluruh tubuh, Junalin merasa setiap pori tubuhnya terbuka dengan nyaman. Jika dia bisa tinggal di sini, Selama dia diberi waktu, Dia percaya pada dirinya sendiri, Dan dia pasti bisa menjadi Grandmaster terkuat di China, Melebihi Master Kori yang diakui sebagai Master nomor satu di China. Namun, Ini adalah kediaman Tuan Lu, Tanpa Tuan Lu berbicara, Dia hanya bisa memikirkannya dan tidak berani mengatakannya. Tidak lama kemudian, Terry Lu membawa Junalin ke kamarnya, Mengambil sebotol air susu spirit encer dan menyerahkannya kepadanya, Minumlah. Junalin terkejut sesaat, Lalu meminumnya tanpa ragu. Setelah minum sebotol, Junalin langsung terkejut. Rasa aliran yang tidak terhalang menyebar dari organ dalam ke semua anggota badan, Dia merasa sangat ringan sehingga dia akan terbang. Apa? Apa ini? Tanyanya dengan ketakutan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa benda ini bukanlah benda yang sederhana, Benda ini seharusnya milik keluarga imortal. Terry Lu tersenyum penuh kernenangan dan berkata, Ini adalah air susu spirit yang biasa kamu rendam. Junalin terkejut dan berkata, Bukankah air susu spirit mengering di sana? Terry Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, Air susu spirit ini diproduksi olehku, Dan yang ini diencerkan. Junalin terkejut bahwa air susu spirit dapat diproduksi di sini, Dia secara pribadi telah mengalami keajaiban benda ini. Setelah berendam di air susu spirit, Dia sekarang memiliki perasaan menerobos ke tahap tengah, Yang merupakan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hal yang sangat ajaib, Dapatkah Tuan Lu membuatnya? Saat ini, Terry Lu berkata, Aku akan memintamu untuk menjual barang ini, Dan harganya 200 ribu yuan per botol. Bagaimana menurutmu? Junalin segera berkata, 200 ribu, Bukankah itu terlalu sedikit? Junalin secara alami tahu nilai air susu spirit. Bahkan jika diencerkan, Biayanya lebih dari 200 ribu yuan. Mengeluarkan benda ini pasti akan menghancurkan kepalamu, Orang-orang kaya itu, Siapa yang peduli dengan 200 ribu yuan? Terry Lu mengerutkan kening dan berkata, Lalu berapa banyak uang yang menurutmu cocok? Setidaknya 1 juta, Dan persediaan terbatas. Kata Junalin dengan tegas. Baru pada saat itulah Terry Lu merasa bahwa dia masih meremehkan orang-orang kaya itu, Jadi dia tersenyum dan berkata, Oke, terserah kamu. Untuk cara menjual, Adakah yang bisa kamu lakukan? Junalin berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, Aku akan mengirimkan undangan untuk mengundang Grandmaster dari seluruh dunia Untuk memberi mereka hak untuk menjual, Dan membatasi jumlah salinan per orang harga yang kami berikan kepada mereka adalah 1 juta Ada pun seberapa mahal yang ingin mereka jual, Itu terserah pada mereka Setelah mendengar ini, Terry Lu merasa idenya bagus, Dan akan menghemat banyak masalah Jadi dia mengangguk dan berkata, Baiklah, Tapi rahasiakan, Dan jangan biarkan siapapun tahu bahwa itu dariku Tuan Lu, Jangan khawatir, Aku akan merahasiakannya, Junalin bersumpah Pada saat ini, Dia mondar-mandir, Berpikir sejenak dan berkata, Volume produksi air susu spirit belum jelas, Dan akan membutuhkan statistik sebulan Kamu bisa ambil ini dulu, Dan ketika volume produksinya dikonfirmasi, Mari kita lihat berapa banyak bagian yang akan kamu berikan kepada mereka Oke, Tuan Lu, Aku akan melakukannya sekarang Junalin memasukkan botol itu ke dalam tas, Mengucapkan selamat tinggal pada Terry Lu, Dan pergi dengan tergesa-gesa Junalin pulang ke rumahnya, Tidak bisa berhenti tertawa saat melihat air susu spirit ini Benda ini bisa memperkuat tubuh dan memperpanjang umur, Begitu diluncurkan pasti akan mengejutkan dunia Dan Tuan Lu memberikan dirinya hak untuk menjual Pada saat itu, Grandmaster lain akan melihat wajahnya Di antara Grandmaster, Statusnya akan meningkat tanpa batas Dan statusnya akan terlepas Kemarilah, Segera beritahu semua master di China, Dan katakan bahwa aku, Junalin, Diundang Junalin berdiri dengan bangga, Dan berkata dengan dominan Bab 241 aku ayahmu Tiga hari kemudian, Di tengah vila milik Junalin, Ada sekitar 10 orang yang sedang duduk di Ruang tamu, Maka mereka terbuka lebar dan menatap satu sama lain, Dan aura setiap orangnya tidak biasa. Satu persatu dari mereka adalah master dari China, Mereka adalah penguasa dari berbagai tempat, Dan mereka datang karena mendapatkan undangan dari Junalin Junalin melihat sekelilingnya, Selain master pertama China yang diakui yaitu master Corey, Master-master yang lainnya sudah tiba. Saat ini, Junalin memberi salam dan berkata, Terima kasih para master sudah datang, Selain master Corey yang tidak bisa datang karena sedang pelatihan tertutup, Semua orang yang lainnya sudah datang, Karena itu aku Junalin merasa sangat terhormat. Master Lin tidak perlu begitu sungkan, Kita semua sama-sama berasal dari dunia persilatan, Karena master Lin ingin membicarakan sesuatu, Bagaimana mungkin kamu tidak datang. Seorang master tersenyum dan berkata, Junalin mengangguk, Sebenarnya master Corey tidak datang sudah dalam perkiraannya. Corey, dikenal sebagai master pertama yang diakui oleh China, Beberapa tahun lalu sudah mencapai master tahap akhir, Dan sekarang ada orang yang memperkirakan, Corey mungkin sudah mencapai master puncak. Master Corey saat ini berjaga di ibu kota, Dan dia adalah seseorang yang diakui oleh seluruh petarung di China, Di dalam kehidupannya dia tidak pernah gagal, Di tengah sekumpulan master, Posisinya sangat luar biasa, Jadi hal yang normal jika Junalin tidak dapat mengundangnya. Saat ini, Junalin mengayunkan tanya, Saat ini ada seorang anak buah yang datang, Dia membawa satu botol air susu spirit, Kemudian dengan perlahan menuangkannya hingga penuh di setiap gelas kecil di depan para master. Kemudian, Junalin tersenyum dan berkata, Hari ini aku mengundang kalian atang, Tujuannya untuk benda ini, silahkan semuanya cicipi. Ketika para master melihat air susu spirit dituangkan, Mereka langsung dapat mencium aroma yang harum, Dan seketika mereka terkejut. Lalu setelah mendengar Junalin berkata, Tujuan dia mengundang mereka datang adalah untuk benda ini, Mereka segera mengangkat gelas tersebut, Dan mencium aromanya. Benda ini, Mereka tidak pernah melihatnya. Ketika melihat semua orang begitu hati-hati, Junalin tersenyum dan tidak bicara. Beberapa saat kemudian, Para master mulai meminum air susu spirit tersebut. Tentu saja Junalin tidak akan berani bertindak sembarangan di depan para master, Terlebih lagi cairan putih ini memancarkan aroma yang sangat harum, Sehingga mereka juga tidak dapat menahan dirinya untuk tidak mencicipinya, Dan sebenarnya apa manfaat dari benda ini, Sehingga Junalin mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengundang mereka semua datang. Setelah mereka semua meminumnya, Satu persatu dari mereka tercengang. Ekspresi mereka juga berubah. Setelah benda ini terminum, Mereka segera merasakan sebuah perasaan yang nyaman tersebar ke seluruh tubuh mereka, Reiki sejati mereka seperti termurnikan beberapa kali. Ini, Ini benda apa? Ternyata dapat memurnikan Reiki sejati, Benar-benar berharga. Kandungan energi kesadarannya sangat banyak, Sepertinya ada manfaat untuk memperpanjang umur. Melihat semua orang terkejut, Junalin tersenyum dan berkata, Semuanya, bagaimana manfaat dari benda ini? Master Lin, Benda apa ini? Apakah dijual? Master, Aku ingin membeli benda ini, Kamu berikanlah harganya. Berikan aku satu bagian, Mengenai uangnya, Itu hal yang mudah. Melihat semua orang betul penuh semangat, Junalin merasa senang, Manfaat ajaib dari air susu spiritual ini, Ternyata tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang luar biasa, Jika Kori mempertahankan harga dirinya untuk tidak datang, Maka biarkan saja dia merasa menyesal, Karena air susu spiritual ini sudah tidak ada bagian untuk ia lagi. Junalin tersenyum kemudian dengan perlahan berkata, Semuanya tidak perlu cemas, Benda ini bernama air susu spirit, Setelah meminumnya dapat memperpanjang umur, Megumpulka kesadara, Memurnikan. Reiki sejati, Dan juga merubah fisik seseorang, Ini bukan benda biasa. Namun dengan adanya benda yang seperti ini, Aku Junalin tidak mungkin menikmatinya seorang diri, Sekarang aku ingin berdiskusi dengan kalian Untuk membagikan air susu spiritual ini Dengan merata untuk kalian semua, Tidak peduli kalian ingin menggunakannya sendiri, Atau ingin dijual semuanya boleh, Menurut kalian bagaimana? Ketika mendegar ucapan tersebut, Semua orang merasa senang, Namun ada orang yang segera bertanya, Master Lin, Berapa harga dari benda itu, Lalu berapa banyak yang dapat kami peroleh? Ketika semua orang mendengarnya, Mereka semua segera menyondongkan kepala mereka, Dan menatap ke arah Junalin. Benda yang begitu bagus jika didapatkan, Maka kultivasi mereka pasti akan berkembang pesat Jika digunakan sendiri, Jika ingin dijual, Maka jika harga yang Junalin tidak terlalu mahal, Maka mereka pasti dapat memperoleh keuntungan. Melihat semua orang yang antusias, Junalin tersenyum dan berkata, Setiap botolnya berharga 1 juta, Mengenai berapa banyak yang bisa kalian beli, Itu terserah kalian, Namun sekarang jumlahnya masih belum dapat dipastikan, Harus menunggu bulan depan dahulu, Kali ini setiap orangnya hanya dapat memperoleh 2 botol. Mendengar harga 1 juta, Mereka semua langsung merasa lega, Harga ini tidaklah mahal untuk benda yang menakjubkan seperti ini, Sedangkan sekarang ada banyak sekali orang yang kaya. Tetapi ketika mendengar kuotanya masih tidak pasti, Dan sekarang masing-masing dari mereka hanya dapat memperoleh 2 botol, Semua orang menjadi tidak puas, Dan merasa terlalu sedikit. Saat ini, Ada orang yang berkata, Mas terem air susu spiritual ini kamu dapatkan dari mana, Kenapa kuota yang diberikan kepada kami begitu sedikit? Ketika mendengar ucapan tersebut, Wajah Juna Lin menjadi muram, Air susu spiritual ini diberikan oleh seseorang yang terhormat kepadaku untuk melindungi para master, Jadi kalian tidak perlu mencari tahu asalnya, Selain itu, Aku sarankan kalian semua jangan memiliki niat buruk lainnya, Selama aku mengetahui ada seseorang yang memiliki niat buruk, Maka aku akan langsung menang hak penerimaannya. Ketika semua orang mendegarnya, Mereka segera berkata, Bagaimana mungkin, Kami hanya merasa penasaran saja. Benar, Karena orang hebat itu ingin menjaga rahasia, Maka kami tidak akan mencari tahu, Dan juga tidak akan mengatakannya, Jadi master Lin tenang saja. Benar, Dengan memiliki kuota, Kita sudah sangat puas, Dan tidak akan memiliki niat lain, Master Lin tidak perlu cemas. Ketika semua orang melihat Juna Lin marah, Mereka segera memberikan penjelasan. Benda yang menakjubkan seperti ini, Bagaimana bisa mereka tidak mendapatkannya, Bagaimanapun mereka harus memperolehnya. Mengenai orang hebat yang Juna Lin katakan tersebut, Biarkan saja itu menjadi rahasia, Karena rasa penasaran tidak sepenting uang Dengan koneksi yang mereka miliki sekarang, Bukanlah hal yang sulit untuk menjual air susu spiritual dengan harga langit. Saat ini, Ekspresi Juna Lin baru terlihat lebih baik, Dan dia berkata, Seperti ini saja, Orang hebat itu masih jauh di atas perkiraan kalian, Jika kalian membuat dia marah karena air susu spiritual ini, Maka jangan salahkan aku tidak mengingatkan kalian. Setelah berkata, Juna Lin berteriak, Cepat berikan para master benda itu. Kemudian anak buah dari Juna Lin membawa nampan, Di setiap atas nampan terdapat dua botol air susu spiritual, Dan diletakkan di depan para master. Lalu para master segera mengambil air susu spiritual, Dan berkata, Master Lin, Aku akan mengirimkan uangnya hari ini, Aku pergi dahulu. Semua orang mengambil air susu spiritual, Lalu berpamitan dan pergi. Saat ini mereka sudah tergesa-gesa untuk membawa pulang benda tersebut, Dan menelitinya dengan seksama. Melihat semua orang yang terlihat tidak sabar, Juna Lin ini tersenyum dan berkata, Aku masih mempersiapkan perjamuan untuk kalian semua, Namun kenapa semuanya pergi begitu saja? Kita ganti hari saja, Aku dan yang lainnya akan mengundang master, Namun hari ini tidak bisa. Benar, Lain hari saja. Sampai jumpa master Lin. Para master tidak memedulikan makanan lagi, Mereka langsung membawa air susu spiritual pergi. Melihat semua orang pergi dengan tergesa-gesa, Juna Lin tersenyum dengan puas. Para master yang datang hari ini, Ada yang urutannya di atas dirinya, Namun mereka tetap menatapnya dengan kagum, Dengan ini, Di waktu yang akan datang seiring dengan berkembangnya air susu spiritual, Maka orang-orang ini mungkin akan memuja dirinya. Tuan lu benar-benar sangat hebat. Juna Lin berkata dengan terpukau. Setelah semua orang pergi, Juna Lin bergumam seorang diri. Dan saat ini Terry lu sedang di tengah toko kelontong, Dia sedang berbaring di atas sofa sembari merokok, Karena sudah lama tinggal di sana, Tanpa sadar setiap harinya Terry lu ingin berbaring di sana dahulu. Dan saat ini, Seorang pria paruh baya yang mengenakan seragam masuk ke dalam toko kelontong. Ketika Terry lu melihatnya, Dia tanpa sadar merasa terkejut. Karena orang ini mirip dengan dirinya, Ketika melihatnya, Terry lu merasa darahnya bergejolak. Terry lu segera duduk, Lalu menarik nafas panjang, Dan berkata, Kamu mencari siapa? Melihat Terry lu, Pria paruh baya tersenyum hangat, Dan berkata, Namaku Deddy lu, Aku datang untuk mencarimu. Ketika mendengar orang ini bermarga lu, Jantung Terry lu sedikit bergetar, Dan berkata, Untuk apa mencariku? Deddy lu tersenyum dan berkata, Setelah 20 tahun tidak bertemu, Kamu sudah tumbuh besar putraku. Mata Terry lu berkilau, Lalu bertanya, Kamu siapa? Aku ayah kandungmu. Deddy lu memandangi Terry lu, Dan berkata penuh dengan kasih sayang.